Seorang Jawa yang lahir dan besar di kota Yogyakarta Saya memang tertarik untuk melihat dan memahami lebih dekat Kekayaan khasana budaya yang ada di balik tembok keraton Yogyakarta Itu yang sebetulnya membuat saya memutuskan untuk masuk sebagai seorang lebih dalam di keraton Yogyakarta Jadi apa yang saya terima dan apa yang saya alami dan apa yang saya pahami Selama saya bertugas, menjalankan tugas sebagai seorang anti-denem Itu sebetulnya sungguh-sungguh melebihi dari apa yang saya harapkan Sehingga saya mendapat semacam persimpulan bahwa Menjalankan tugas sebagai seorang abdi dalam keraton Itu sebetulnya menjalankan tugas sebagai seorang abdi budaya Pengalaman spiritual yang saya peroleh selama mengabdikan diri sebagai abdi dalam di keraton Yogyakarta Yang saya kata adalah bahwa saya seperti memasuki lembar kehidupan baru Saya menapai kehidupan baru saya sebagai seorang Jawa Yaitu saya menjalani laku spiritual Di mana saya melakukan pembelajaran untuk mempertajam tiga dimensi kehidupan saya Yang pertama adalah mempertajam kecerdasan intelektual saya Yang kedua adalah mempertajam kecerdasan emosional saya Dan yang paling penting dari segalanya adalah Saya adalah mempertajam kepekaan spiritual saya Itu yang selama ini saya lakukan Selama mengabdikan sebagai seorang abdi dalam di keraton Yogyakarta Saya melihat bahwa apa yang kita anggap sebagai pencapaian materi Apa yang kita anggap sebagai kepajuan teknologi Itu tidak semata-mata bisa menjadi solusi dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari Diperlukan sebuah semacam balancing atau keseimbangan Saya mulai melihat dan merasakan Apa yang sebelumnya tidak pernah saya lihat dan saya rasakan Bahkan saya pahami Itu yang membuat saya akhirnya berkomitmen Untuk menjalankan tugas dan pengabdian saya sebagai seorang abdi dalam Hingga akhir sisa hidup saya Terima kasih 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 Terima kasih